Ya, kabar perceraian Basuki Cahyapurnama atau Ahok dengan Veronika Tan mengguncang publik pada awal tahun ini. Kisah keduanya yang penuh kesetiaan dan momen romantis membuat publik tidak percaya akan kabar perceraiannya. 20 tahun lebih, Basuki Cahyapurnama dan Veronika Tan menjalani rumah tangga. Veronika setia mendampingi Ahok saat dia aktif sebagai kepala daerah hingga saat Ahok menjalani sidang penistaan agama. Momen bahagia keduanya sering diunggah Ahok dan Veronika lewat media sosial mereka. Kisah cinta keduanya berawal dari pertemuan mereka di Gereja Kristus Yesus Pluit pada tahun 1994. Ahok terpesona ketika melihat Veronika bernyanyi dan memainkan piano di depan jemaat. Tiga tahun setelahnya, Ahok memberanikan diri untuk melamar gadis pujaannya tersebut. Pernikahan keduanya pun tidak didahului dengan masa pacaran. Veronika selalu setia mendampingi Ahok sepanjang karirnya sebagai politikus. Dimulai saat menjadi Bupati Belitung Timur pada 2007 hingga Pilgub DKI Jakarta 2017. Hingga akhirnya, Ahok harus menghadapi sidang kasus penistaan agama. Pada 2017, Veronika tetap menemani suaminya tersebut. Veronika bahkan berurai air mata di depan publik ketika ia membacakan surat Ahok yang berisi keikhlasannya. Menerima vonis hakim. Meski harus mendekam di rumah tahanan Mako Brimob, Ahok semakin menunjukkan syukur dan terima kasih atas pendampingan Veronika. Untuk Vero, istriku. Ahok sempat menulis surat kepada istrinya ketika ulang tahun pernikahan mereka yang ke-20. Surat tersebut bahkan dibacakan oleh putra sulungnya Nikola Sean Purnama dalam malam apresiasi kepada penulis Ahok di mata mereka. Tuhan, terima kasih atas semua yang telah terjadi. Ahok Mako Brimob Ahok, terima kasih atas semua yang telah terjadi. Ahok, terima kasih atas semua yang telah terjadi. Terima kasih.